Halo teman-teman Superduser, di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat VPS Windows di filter. Sebelum kita teknis membuat VPS-nya, kita bahas dulu tentang VPS Windows. Nah, sering kita lihat di Facebook, yang paling sering di grup-grup itu banyak yang menawarkan RDP, jual RDP biasanya. RDP atau RDP Windows. Nah, RDP Windows di sini sebenarnya adalah VPS Windows. Nah, RDP sendiri itu apa? RDP itu adalah Remote Desktop Protocol. Sebuah protokol yang dibuat oleh Microsoft, yang memungkinkan untuk melakukan Remote Windows lewat jaringan. Remote Windows-nya ini memakai, tentu saja graphical interface pakai GUI. Jadi, kalau kita Remote Windows Server itu, Remote-nya langsung desktop. Beda dengan sistem operasi Linux, Unix, atau Unix-like yang lainnya, yang di jaringan itu remote-nya pakai protokol SSH. Tapi kalau Windows, dia RDP. Nah, ini yang lebih sering di pasaran lah, itu disebut sebagai RDP Windows. Yang sebenarnya itu adalah server atau VPS dengan sistem operasi Windows. Cuma untuk mengaksesnya, nge-remote VPS Windows itu pakai protokol RDP namanya. Baik, sekarang kita buat. Di sini saya pakai filter, karena filter mendukung juga untuk sistem operasi Windows. Tidak hanya Linux saja atau VPSD. Kita deploy dulu server barunya. Lokasinya saya pilih Singapura saja. Kemudian sistem operasinya di sini pakai, kita pilih Windows. Coba kita pakai yang baru, 2019-64B. Nah, ini butuh waktu 15 menit untuk deploy VPS Windows-nya. Kemudian spesifikasi server yang digunakan itu RAM 2GB. Dan ini namanya Windows, itu ada lisensinya yang kita harus bayar. Ini lisensinya 10 dolar per bulan. Jadi ini sudah termasuk dengan lisensi. Nah, yang lain sama saja. Oke, lalu kita deploy. Nah, kita tunggu tadi sekitar 15 menit untuk proses deploy VPS-nya. Baik, di sini statusnya sudah running. Coba kita lihat dulu, kita buka. Apakah betul-betul sudah running atau masih proses. Karena ini belum 15 menit, masih sekitar 5 menit yang lalu diaktifkan. Nah, di sini kalau pakai OS Windows, di sini ada tambahan download RDP connection. Kita coba kita buka konsolnya, view konsol. Ternyata memang masih proses. Oke, kita lihat dulu prosesnya. Masih applying. Nah, ini proses yang sedang berjalan. Masih menjalankan deploy VPS-nya. Masih menyelesaikan. Ini masih expanding root partition. Oke, prosesnya tadi itu sudah selesai. Kemudian ini otomatis membuka server manager. Oh, ini minta restart lagi. Oke, kita tunggu lagi restart. Oke, Windows-nya sudah restart. Sekarang kita coba login. Ini kita klik tombol di atas. Send control all del. Oke, ini minta password. Kita copy password-nya. Lalu kita paste. Send clipboard. Oke. Ini coba kita ping IP-nya. Oke, bisa di ping. Sekarang kita coba langsung. Oh, intinya ini masih ada proses. Ini tadi masih berproses. Oke. 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 Kita coba kita jalankan langsung. Untuk remote-nya, kalau pakai OS Windows, cari aplikasi RDP atau Remote Desktop Connection, di situ tinggal masukkan IP server-nya. Ini kalau diminta username dan password. Nah, ini itu kalau di Windows. Kalau remote-nya dari OS X atau Mac OS, cari Microsoft Remote Desktop dari App Store. Nah, kalau pakenya Linux, di sini yang basis Ubuntu itu ada Remina Remote Desktop Client. Ini protokol-nya, RDP. Masukkan IP. Enter. Kita accept certificate. Yes. Coba username. Tadi username-nya administrator. Administrator. Pasor. Lalu oke. Apakah berhasil? Oke. Ternyata berhasil. Cukup masukkan tadi IP, username-nya administrator, beserta password-nya. Nah, ini masalahnya di mana nih. Tampilannya terlalu kecil. Coba kita close dulu. Bikin koneksi baru. Coba kita copy dulu. Kita ulang lagi IP-nya. username-nya. Misername. Administrator. Password. Nah, use client resolution. Coba kita pakai use client resolution. Save and connect Windows. Windows. Nah. Sudah bisa. Coba kita fullscreen. Ada fullscreen-nya nih. Nah. Nah, ini sudah kita berhasil membuat VPS dengan OS Windows Server 2019. Oke, ini harddisk yang terpakai. Dari total 50GB. Yang terpakai 11GB. Nah, inilah yang disebut sebagai di bahasa jualannya RDP Windows. Yang sebenarnya adalah VPS dengan sistem operasi Windows untuk nge-remotenya memakai protokol remote desktop protokol. Oke, kita keluar. Jadi, seperti itu. Untuk di filter tadi untuk Windows harus pakai minimal RAM. RAM 2GB. Tadi totalnya 20 dolar per bulan dengan biaya lisensi untuk Windows itu sudah termasuk biaya lisensinya tadi 10 dolar per bulan. Sekian video tutorial kali ini. Selamat mencoba. sihat. Mari. Sampai-mih.